Informasi selanjutnya, Saudara Fonis 1 tahun 6 bulan penjara untuk Richard Eliezer sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Sebaliknya, Ferdi Sambo yang di Fonis hukuman mati langsung mengajukan banding sehingga besar kemungkinan hukumannya ini akan berubah. Lantas bagaimana Saudara Masyarakat melihat Fonis, Eliezer, dan Sambo? Rekan kami, Calvin Tonggi, akan membahasnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan, liputan 6 pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya, Ajudannya sendiri, Yakni Nofriansyah Yosua Ota Barat. Namun tidak sedikit juga yang mengecam bahwa Fonis hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Lantas bagaimana masyarakat menyikapi kontroversi hukuman mati ini? Bersama saya, Calvin Tonggi, dan Juru Kamera Amat Susanto. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan, liputan 6 pagi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Fonis hukuman mati yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa langsung disambut riuh pengunjung sidang yang hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Mantan Kepala Divisi Pro Pampolri, Irjen Verdi Sambo, terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Ajudannya sendiri, Nofriansyah Yosua Ota Barat atau Brigadir J. Sambo menjadi Jenderal Polisi pertama di Indonesia yang difonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana. Sejak awal, kasus pembunuhan Brigadir J memang menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Alih-alih menaati hukum, Sambo justru berusaha merekaya sekasus. Dua bintang di pundaknya dan karir yang cemerlang di korps Bayangkara tak membuat Sambo berpikir panjang. Dia malah sibuk berbohong ke sana-sini. Mulai dari menyebut Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Richard Eliezer hingga memerintahkan sejumlah anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti. Ini semua dilakukan atas nama pengakuan sepihak sang istri Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di rumah mereka di Magelang, Jawa Tengah. Namun hingga persidangan berakhir, tidak satu bukti pun yang bisa diajukan Putri Chandrawati bahwa dirinya dilecehkan oleh Brigadir J, kecuali pengakuan sepihak dirinya. Itulah sebabnya, sebagian masyarakat setuju jika Sambo di ponis hukuman mati. Mereka menilai ponis mati pantas dijatuhkan mengingat serangkaian kejahatan yang dilakukan Sambo dalam kasus ini. Namun, ada juga yang tidak setuju dengan ponis hukuman mati ada di negeri ini. Selain dianggap tidak manusiawi, ponis hukuman mati bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Bukannya memberi efek jerah, mereka khawatir ponis hukuman mati hanya menjadi ajang balas dendam. Untuk ponis Sambo yang hukuman mati, menurut saya itu sudah cuk adil sampai saat ini. Kenapa? Karena memang terlalu banyak yang muncul di persidangan dan ini menjadi pertimbangan majelis sakit. Berarti kayak kamu udah ngebunuh orang, pasti harus dibayar dengan apa yang kamu lakukan itu loh. Biar adil gitu. Secara pribadi saya nggak setuju. Yang berkuasa atas nyawa seorang kan itu Tuhan. Nggak ada yang lain. Yang ngasih kehidupan juga Tuhan. Cuman kemudian, saya paham sebagai orang hukum, paham kenapa ada hukuman mati. Wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting. Yang bersangkutan kan hukum mati tuh ya. Katakan udah banding, udah kasasi, malah udah PK. Tapi karena yang bersangkutan nanti harus menjalani hukuman dulu, katakanlah 10 tahun, belum di eksekusi. Nah, kalau selama menjalin 10 tahun dia berbuat baik, maka dia berubah, putusannya jadi nggak mati. Jadi seumur hidup, berbuat baik lagi, berubah lagi jadi 20 tahun. Nanti dapat remisi-remisi lagi, ujungnya ya tidak dijalani, matinya. Itu aturan RKHP yang baru, yang akan berlaku 2025. Selain Fonisambo, keputusan majelis hakim untuk Richard Eliezer juga menuai perbincangan di tengah masyarakat. Eliezer yang sebelumnya dituntut oleh jaksa hukuman 12 tahun penjara dengan kasus yang sama, kini difonis 1 tahun 6 bulan di penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizad Eliezer Budianglumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penanganan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Isak tangis Richard Eliezer langsung pecah, begitu hakim menjatuhkan Fonis 1 tahun 6 bulan penjara. Fonis ini jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 12 tahun penjara. Padahal bersama Sambo, Richard sama-sama didakwa pasal 340, pembunduhan berencana yang menyebabkan kematian Joshua. Salah satu yang meringankan Eliezer, dia bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerjasama atau justice kolaborator, sesuai yang direkomendasikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Eliezer juga dinilai berkooperatif selama persidangan, sehingga keterangannya banyak membantu polisi dalam membongkar perkara, sekaligus memudahkan hakim dalam mengambil keputusan. Fonis yang diterima Eliezer langsung berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal ini karena jaksa penuntut umum maupun puasa hukum sama-sama tidak mengajukan banding. Berbeda dengan Eliezer, Fonis terhadap Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuatma'ruf, dan Riki Rizal masih bisa berubah, sebab mereka sama-sama langsung mengajukan banding. Jika Sambo difonis hukuman mati, maka Putri Chandrawati difonis hukuman 20 tahun penjara. Jauh di atas dari tutupan jaksa, yakni 8 tahun penjara. Sedangkan Kuatma'ruf yang ditutup 8 tahun, difonis hukuman 15 tahun penjara. Sementara Riki Rizal difonis 13 tahun penjara, 5 tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Baik Putri, Kuatma'ruf, dan Riki Rizal sama-sama dianggap turut serta dalam pembunuhan berencana. Mereka juga dianggap tidak kooperatif dalam persidangan. Berbeda dengan terdakwa lain, keputusan hakim terhadap Eliezer justru menuai pujian. Masyarakat berharap Fonis Hakim dapat memotivasi para justice kolaborator untuk berani membantu penegak hukum dalam mengungkap suatu tindakan pidana. Kalau di, ya itu turunnya jauh sekali ya, sampai satu-satunya tahun. Tapi itu kan hak-hakim. Semuanya itu kan baik Ferdi, Kuatma'ruf, Richard, ataupun si, siapa, Eliezer, itu kan haknya hakim. Dan hakim sudah memutuskan, kalau menurut saya, itu sangat adil. Dia membuka semua skenario ini ya, kalau menurut saya dia harusnya bebas. Harusnya bebas. Karena pertimbangan saya, dia sudah, sudah membantu ya, tugas hakim. Keputusannya menjadi sangat logis. Tentu, menurut saya, berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat, kemudian progresif. Si Rizat ini, sifatnya dia anak buah. Kondisi pada waktu itu, dia anak buah. Yang perintah itu, jenderal bintang dua. Kolonel saja, dia pasti ikut, apalagi bintang dua. Dan itu bosnya lah, ibu. Jadi ini hanya menjalankan perintah. Yang salah itu, yang memerintah. Berada ya dan keluarga, mari maaf, kalian sudah kami maafkan, agar anakku, almarhum, nafrihan saya, Tuhan, juga tenang, damai hatinya, bersama Tuhan, ranya, tenang bersama Tuhan di sorga. Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.